BALIHO ANIS BAS WEDAN BALIHO yang terpampang foto Anis rusak, kerusakan mulai dari sobek hingga di jebol. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Bidang Sayap DPD Partai Nasdem Jember, David Handoko Seto, angkat suara. Ia mengatakan perusakan Baliho tersebut dilakukan oleh pecundang sebagai bentuk teror. Meski ada yang melakukan perusakan Baliho, David mengatakan relawan Anis Baswedan maupun kader Nasdem di Jember tak takut untuk menghadapi pecundang tersebut. Justru menurutnya, hal tersebut membuat pihaknya makin semangat untuk memenangkan Pilpres 2024 tahun depan. David menambahkan, perusakan tersebut menurutnya adalah kesengajaan. Terlebih, Anis berangkat menuju Jember menggunakan pesawat. Terima kasih. Terima kasih.